Pemirsa membludaknya para pelamar kerja di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung sempat viral di media sosial. Pasca video tersebar pihak kepolisian mendatangi lokasi dan menegur pihak perusahaan. Polisi pun berencana akan memanggil pemilik perusahaan untuk dimintai keterangan terkait kerumunan pencari kerja di tengah pandemi. Terlihat di video milik warga yang viral di media sosial, kerumunan para pencari kerja terjadi di sebuah toko ruko di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Kejadian membludaknya warga tersebut terjadi pada selasa siang kemarin. Polsek Balai Endah mendatangi lokasi kejadian untuk meminta keterangan dari pemilik perusahaan, namun di lokasi pemilik tak kunjung datang. Menurut Kapolsek Balai Endah, AKP Sungkowo, pihaknya telah menegur perusahaan penyalur kerja tersebut. Bahkan pasca viral selasa kemarin, anggotanya pun telah membubarkan kerumunan. Pihaknya juga berencana memanggil pemilik perusahaan kepolsek untuk dimintai keterangan di saat pandemi COVID-19, perusahaan tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan. Sampaikan, kemarin kita dapat informasi adanya yang ramar kerja, dalam hal ini saya sebagai Kapolsek Balai Endah langsung mengambil angkat langkah strategis. Saat itu juga anggota kami langsung mendatangi PKP dan memberikan imbauan berkait dengan masalah pertokol kesehatan dan menertibkan untuk mekanisme terkait masalah lamaran. Yaitu itu mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat yang terkait dengan musim pada Mei. Meski telah ditegur pihak kepolisian, namun di lokasi masih terlihat warga yang datang untuk melamar pekerjaan. Tidak terlihat imbauan protokol kesehatan bagi pelamar yang datang ke lokasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!